Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Hari ini kita akan melaksanakan praktikum diagram fasa sistem binar penol air Di sini saya sudah menyiapkan peralatan dan bahannya Jangan lupa untuk menggunakan safety, APD latex, dan kacamata google Karena di sini kita menggunakan penol yang sangat berbahaya Apabila kontak dengan kulit dan mata Berikut merupakan peralatan yang kita gunakan Ada tabung reaksi, gelas beker, corong pisah, serta statifnya Termometer, pengaduk gelas, ada botol timbang, dan juga penyangga untuk corong pisah Berikut bahan yang kita gunakan Ada 3 buah yaitu fenol, es batu, dan juga aquades Setelah dilakukan persiapan alat dan bahan yang digunakan Selanjutnya kita lakukan tahap pertama yaitu penimbangan kristal fenol Menggunakan botol timbang karena fenol ini bersifat tigroskopis Lalu ditimbang menggunakan neraca analitik o-house Pada modul teman-teman dapat melihat ada 10 variasi Namun kita menggunakan setengah konsentrasi dari variasi Dan di sini saya telah menimbang fenol dengan 2 variasi berdasarkan modul Ada fenol 5 gram dan fenol 2,5 gram Perbandingan 50% dari modul teman-teman Dua variasi fenol yang sudah kita timbang dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan aquades Di sini fenol 5 gram ditambahkan dengan 2,5 mili aquades Kita campurkan Lalu ditutup kembali menggunakan aluminium foil di dalam lemari asam Selanjutnya untuk variasi fenol 2,5 gram kita tambahkan 5 mili aquades 5 mili aquades ini kita tambahkan ke dalam fenol 2,5 gram Lalu kita tutup kembali menggunakan aluminium foil Berikut merupakan larutan campuran dengan variasi fenol 2,5 gram dan air 5 mili Dari sini terbentuk larutan campuran dengan fase heterogen Di mana terbentuk 2 fase yaitu fase fenol dengan sifat nonpolar dan air yang bersifat polar Selanjutnya kita berikan perlakuan pada larutan ini pada batch dengan suhu rendah Kemudian perlahan-lahan campuran diberikan perlakuan pada suhu tinggi Hingga terbentuk campuran homogen Di sini kita perlahan-lahan meningkatkan suhunya Perlahan-lahan campuran dalam penangas ini kita beri perlakuan Hingga suhu 60 hingga 70 derajat celcius Di sini terperlah suhunya 68 derajat celcius Kemudian kita beri proses pengadukan Hingga terbentuk campuran homogen Larutan homogen yang terbentuk tampak sebagai berikut Kemudian kita ukur suhunya Menggunakan termometer dan teman-teman catat temperaturnya pada buku catatan teman-teman Di sini tampak suhunya sebesar 70 derajat celcius Selanjutnya berikut merupakan larutan campuran Dengan variasi venol sebanyak 5 gram Dan variasi air sebanyak 2,5 ml Berdasarkan data pada modul Pada suhu sekitar 60 hingga 70 derajat celcius Terbentuk larutan campuran dengan fase homogen Sebagai berikut Kemudian larutan campuran dengan fase homogen ini Yang pada awalnya kita beri perlakuan pada suhu tinggi Perlahan-lahan kita beri perlakuan pada suhu rendah Diturunkan suhunya perlahan-lahan Kemudian kita pindahkan larutan campuran ini Kedalam batch S Untuk mendapatkan larutan campuran dengan fase heterogen Kita tunggu beberapa saat hingga terbentuk larutan heterogen Kemudian catat suhunya Kemudian larutan campuran yang telah kita beri perlakuan pada batch S Kita beri proses pengadukan Dan kita tunggu sesaat Tanpa larutan campuran yang sebelumnya merupakan fase homogen Setelah diberi perlakuan pada batch S Akan terbentuk larutan dengan fase heterogen sebagai berikut Kemudian teman-teman ukur suhu larutan ini Menggunakan termometer Di sini tampak suhunya mencapai 24 derajat Celcius Kemudian catat temperatur ini pada buku catatan teman-teman Kemudian teman-teman kita lanjutkan pada percobaan pembuatan garis dasi Di sini kita gunakan alat corong pisah Dan bahan faselin untuk melapisi bibir corong pisah Kita ratakan faselinnya Dan kemudian Berdasarkan data pada modul Di sini saya sudah menimbang Air sebanyak 7 ml Dan fenol sebanyak 5 gram Kemudian Air yang sudah kita timbang Kita masukkan ke dalam corong pisah Sebanyak 7,5 ml Lalu ditambahkan dengan 5 gram fenol yang sudah kita timbang Di sini terbentuk 2 fasa Kita tutup Lalu kita kocok Campuran ini kemudian kita pasang pada statif Jangan lupa untuk teman-teman ukur suhu awalnya Menggunakan termometer Setelah corong pisah terpasang pada statif Jangan lupa untuk teman-teman ukur suhu awalnya Menggunakan termometer Di sini suhu awalnya sekitar 26 derajat celcius Dan teman-teman catat pada buku catatan teman-teman Kita tunggu beberapa saat hingga keadaannya setimbang Kemudian teman-teman ukur lagi untuk mendapatkan suhu akhirnya Setelah kita tunggu beberapa saat Di sini kita peroleh larutan dengan 2 fasa Di mana fase yang bawah merupakan larutan kaya air Dan fase atas merupakan larutan kaya fenol Selanjutnya kita pisahkan larutan kaya air terlebih dahulu Kita pisahkan melalui keran corong pisah Ini teman-teman pampung menggunakan botol timbang Kemudian yang kedua kita ambil botol timbang baru Untuk memisahkan larutan kaya fenol Berikut merupakan larutan yang sudah kita pisahkan Selanjutnya kita timbang menggunakan raca analitik Di sini kita mulai dari larutan kaya air Selanjutnya setelah diperoleh berat dari larutan kaya air Kita lanjutkan untuk menimbang berat dari larutan kaya fenol Di sini dalam melakukan penimbangan Teman-teman jangan lupa untuk menghitung berat dari botol timbang kosongnya terlebih dahulu Selanjutnya setelah didapatkan larutan dengan kaya fenol Berat 2 larutan ini kita gunakan untuk menghitung fraksi berat Dibandingkan dengan berat fenol dan air yang kita campurkan di awal Selanjutnya data perhitungan yang akan teman-teman gunakan Akan diberikan oleh asisten di masing-masing kelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!